jadi ini untuk menghadirkan ini kita sudah ritual semalam jadi buka semata-mata ini langsung ada jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memanggil ini susah tapi kalau waktunya pas dia pasti muncul karena hati-hati juga banyak yang tukang bohong makanya kita wujudkan ini oke kita ritual dulu bentar langsung kita tanya aja gila awas ini dalam tapi ini udah bisa dipastikan nyuroro kidul ya berarti nyuroro kidul ini nyuroro kidul ini ngambang ngambang di atas air nyatanya gak bisa banyak pembohong hanya di channel kimanggulu dan bangre lampung yang asli ya jadi buat kalian semua yang asli itu hanya ada di channel kimanggulu dan bangre lampung ya jadi buat kalian ingin yang bertanya-tanya tentang nyuroro kidul silahkannya bukan masalah asli atau tidak asli ya karena yang selama ini yang kami jumpa itu banyak yang imitasi kawan nyuroro kidulnya itu ya jadi kita hadirkan yang asli buat para sahabat bangre lampung semua dan kemanggulu kita hadirkan yang asli coba lihat kakinya di atas air ini oh iya ki di atas air ki apa ada yang ingin dipesan ki yang ingin disampaikan ki sepertinya ada yang ingin menyampaikan pesan ki jadi kita ini dulu mediasi dulu supaya kita ini bisa tahu pesen-pesen dari bio ini silahkan ki ini wangi melati nih ki wangi sekali nih melati nih ki ada yang seru nih ki ini ada yang apa dia pengen nikah kata gimana nih ki pengen nikah katanya dia katanya kalau memang mau bisa didatangi dengan nyuroro kidul harus nikah dulu dengan nyuroro kidul katanya ya apa-apa bang kalau emang dia ini bang harus nikah dulu ya harus nikah cuma pesen dia ini tadi itu ya hati-hati jangan percaya dengan pemanggilan-pemanggilan nyuroro kidul apalagi menggandakan uang ya penggandakan uang memanggil nyuroro kidul kalau memanggil nyuroro kidul yang ngasih ya di tempat kita ini lah iya ya nah jadi buat semuanya banyak sekali ya pesannya pesan yang disampaikan dengan nyuroro kidul ini tentunya agar tidak tertipu ki ya agar tidak tertipu yang minta kekayaan dengan nyuroro kidul karena nyuroro kidul ini gak ada duit dia hanya punya intan berlian tapi dia ingin ngasih kita intan berlian ini ki tapi masih banyak sepertinya yang ingin disampaikan ki kalau intan berlian pasti ada nanti banggilan tentuan beliau ini apa gak sih kita itu tapi biasanya ki ya biasanya pertanyaannya banggilan kalau menikah sama dia ini mau gak nih dengan nyuroro kidul sudah berapa kali sudah puas ki sudah puas menikah dengan nyuroro kidul karena begini ki kalau dia ingin memberi intan berlian ya itu buat ciri ki ciri bahwa memang orang itu mampu mendatangkan nyuroro kidul dengan intan berlian itu ki jadi kalau orang tidak punya ciri itu hoax ki bohong lah ya bohong biasanya kalau dia datang ke pinggir laut ya dia bawa ciri itu biasanya dia akan datang ki seperti kita ini ki kita kan sudah punya ciri ki seperti ingin disampaikan lagi ki banyak pesan ini yang disampaikan ki tapi ini nyuroro kidul apa bunda ratu kidul kalau ini nyuroro kidul wangi melati ya wangi melati wangi melati beda lagi baunya bang beda ya beda lagi jadi ada perbedaan antara nyuroro kidul dan bunda ratu kidul bisa dijelaskan dulu ki sebentar ki kalau nyuroro kidul itu ya kalau diharusnya harus melati seperti ini lah cuman kalau ibundara ratu roro kidul beda lagi baunya bang beda lagi lebih wangi lagi ini ki pegang ini ki ini cirinya ki ciri-cirinya kalau nyuroro kidul ini pasti ada ciri-cirinya satu bau melati ya kedua ada tandanya bang ada tandanya kalau ibundara ratu roro kidul baunya luar biasa wangi banget lebih dari nyuroro kidul enggak bisa dibayangkan waduh pokoknya kalau sudah bertemu dengan ibundara ratu roro kidul udahlah pokoknya sama cewek-cewek lain enggak mau bang kepikat kepikat langsung pokoknya itulah keistimewaannya ini dia enggak bisa lama-lama tahan dulu saja bentar ki udah saya tahan dulu udah abang ajak ngobrol dulu aja komunikasi dulu bang oke siap kita gantian ki ya siap kita gantian ya waduh waduh apa enggak kasihan nyuroro kidul coba aduh oke jadi saya akan berkomunikasi sebentar dengan sosok nyuroro kidul Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harap hati-hati. Jadi pesan ini itu yang saya dapat. Mungkin Kimanggolo mau berinteraksi? Boleh. Saya coba mau berinteraksi dulu sama Yororo Kidul. Terima kasih. Bersambung... Terima kasih banyak pesen-pesennya. Jadi begini Bang. Karena sekarang ini banyak sekali yang ya intinya spiritual ataupun apa yang sering memanggil Yororo Kidul Ibu Ndara Turoro Kidul kan begitu. Nah itu diakini, benar kata Bang Reh, itu diakini bukan beliau lah. Bukan beliau. Ya, dan akhirnya Oknum Rukun itu memanfaatkan nama beliau Bang. Dari Yororo Kidul. Nah, betul. Sedangkan mereka ini nggak bisa. Nggak bisa apa-apa Bang. Nggak bisa apa-apa. Tapi mereka ini bersembunyi dibalik nama besar Yororo Kidul. Nah, jadi kita disuruh apa ya, intinya meratakan ataupun membasmi orang-orang seperti itu Bang. Apalagi ada penipuan-penipuan atas nama Yororo Kidul untuk kekayaan. Nah itu harus kita ratakan Bang. Harus kita bersihkan. Karena nama baik Yororo Kidul ini, bunda ratu Yororo Kidul ini ya harus kita bersihkan. Jadi biar dia ini nggak kotor gitu loh Bang. Nggak jelek namanya. Karena banyak sekali Ki ya. Betul, banyak sekali. Ini juga sepertinya agak marah gitu Ki. Aduh, nggak marah-marah lagi. Bang Reh, tahu kan tadi saya lagi ini langsung ombak datang saya mau Aduh, disangka saya mau minta kekayaan Bang. Enggak, jadi kita tidak meminta kekayaan di sini Ki ya. Betul. Karena kita sudah kaya. Insya Allah. Insya Allah. Kaya hati. Kaya hati. Nah, ujung-ujungnya dari hasil nipu buat apa Bang? Karena kalau sudah menipu besoknya bakal menipu lagi untuk menutupi kebohongan yang pernah diperbuat. Betul. Jadi, janganlah melakukan hal-hal. Ada lagi Bang, lebih penting Bang, pesannya. Apa itu? Jadi berhati-hati dengan orang yang apa ya, berbicaranya bijak, santun, terus berada, berakhlak. Itu malah luar biasa Bang. Menipunya? Menipunya. Kalau mengisok manis. Betul, betul. Nah, apalagi sudah melihat pakaiannya seperti ala-ala pakai. Sorban lah pakai. Iyalah, pokoknya oknum-oknum begitu lah Bang. Berarti hati-hati juga. Nah, itu pesen Nyiroro Kidul pesennya seperti itu. Oh, jadi banyak yang menipu dengan cara seperti itu. pakaiannya bagus gitu ya. Biar apa itu, Ki? Ya, intinya dia itu biar terlihat wow gitu loh Bang. Terlihat di intinya nanti yang melihatnya ini percaya kalau dia ini bisa gitu loh. Padahal nggak bisa. Padahal nggak bisa apa-apa. Cuma modal beberapa ayat. Nah, cuma modal beberapa ayat, udah selesai diorang. Menipu gitu. Betul. Jadi ngomongnya huruf, santun, itu nggak menjamin beratnya. Bahkan Nyiroro Kidul pesen jangan sampai saya yang turun tangan nantinya begitu Bang. Cuma Ki, kalau dia sampai turun tangan, ini risiko apa kira-kira yang akan terjadi? Saya terawang dulu bentar ya. Betul. Coba Bang. Suara biasa. Apa katanya Bang? Sedikit gambaran. Kalau dia marah Ki itu, alam juga ikut murka Ki. Seperti daratan, lautan, dan udara gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada bencana alam begitu Ki. Kata dia tadi Ki. Itu bisa jadi Bang. Bisa jadi seperti itu Bang. Saya tadi itu sampai goyang-goyang begini Ki. Karena begini loh Bang. Ya kan udah sering terjadi gempa ataupun laut tsunami ataupun apa ombak besar kan itu. Itu kecerobahan mereka-mereka yang intinya yang tidak bertanggung jawab. Dari manusia yang suka menipu tadi itu. Betul. Karena tadi bentarannya besar sekali. Saya itu hampir begini tadi. Kadang saya kasihan sama nama beliau Bang. Nama besar beliau ini jadi jelek ujung-ujungnya. Karena ulah si Oknomenukun ini yang ala-ala seperti Kiai lah ataupun seperti Ustadz lah. Supaya mereka ini dapat apa ya bisa dikatakan dapat pasien loh Bang. Kalau tidak begitu kan tidak dapat mangsa lagi ya. Kalau tidak itu jadi ada ya kan ada sama kita Bang. Kalau kita begini mana mau dapat mangsa Bang. Tidak ada. Ada apa itu? Ada Weno Rorokidol. Nah duduk di belakang ada keris ada payung gitu. Ada udahlah pokoknya. Lipu dan bohong itu. Itu tadi. Karena yang disampaikan beliau ini sejatinya orang-orang yang bisa berkomunikasi secara langsung dengan beliau ini itu orangnya sangat tertutup sebenarnya ya. Penuh dengan penyamarannya secara biasa begitu ya. Bahkan tidak tidak di apa namanya tidak terlihat dia ini bisa gitu. Paling sebutuh dan sepuluhnya baru ya. Betul, 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 betul. Tapi kalau sudah ini itu ini itu banyak bohong. Banyak bohong. Dan pesen buat para sahabat Bang Reh Lampung sahabat Ki Munggolo Besial hati-hatilah ya dengan oknum-oknum seperti itu. Apalagi menjanjikan untuk kekayaan. Karena Weno Rorokidol ini tidak akan memberikan kekayaan. Coba Ki tanya Ki ini masalah kekayaan Ki ya masalah orang-orang yang sudah motong kepala sapi katanya mau kaya itu gimana itu Ki? Coba kita tanya dulu Ki. Benar tidak itu Ki? Jadi begini Bang kalau yang motong kepala kerbau kepala sapi atau kambing atau pakai ayam cemani itu bohong itu apa ya cuma alat ini saja si oknum-oknum dukun ini supaya benar-benar percaya bakal kalau sudah dikasih uangnya itu dibelikan kerbau itu yang mungkin harga-harga 15 juta padahal mintanya 50 juta kan gitu Bang dimakan habis sama ada oknum-oknum ini Bang ya kan banyak nih Ki dipotong-potong dipinggi-pinggi laut enggak pokoknya buat sahabat kita Bang intinya kasih pesan supaya mereka ini tidak tergiur dengan hal-hal seperti itu apalagi sekarang banyak banget oknum ini ya mungkin sahabat kalau pengen tahu wanginya nanti boleh datang aja ya datang aja kalau pengen tahu wangin sekali ini ya wah ini sangat luar biasa ini air lautnya ini uh air lautnya sampai ikut bangi Bang kalau Nyeroro Kidul datang itu air laut itu jarak 2 kilo wangi semua Bang 2 kilo itu wangi semua dari air-air ini nih yaudah kita kita izinkan beliau ini pulang jadi kita juga nanti memberikan pesan kepada sahabat-sahabat kita Bang supaya tidak tertipu atau terbodoh-bodohi dengan orang oknum-oknum dukun lah nantinya begitu aja Bang kasihan juga nanti kelamaan dia kita langsung tinggalkan aja kita yang penting sudah permisi kita mohon pamit dulu udah gitu kita pulang nanti dia akan ilang sendiri ilang sendiri ok permisi dulu ya Bunda siap amin 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 nah jadi begitu buat sahabat Kim Unggola Ovisial dimanapun berada buat sahabatnya Bang Relampung harus lebih berhati-hati kita ini di jaman-jaman sekarang ini jaman pilot lah ya Bang banyak sekali jaman tipu-tipu banyak tipu-tipu dan susah untuk kita terkah mana yang baik mana yang gak baik terima kasih Terima kasih.